Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Beginilah kondisi beberapa kafe yang ada di seputaran wisata kuliner Wiskul Kolaka, Sulawesi Tenggara yang hancur akibat terjangan angin kencang yang disertai hujan deras pada selasa 17 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Terlihat atap seng dan beberapa bangunan rusak parah membuat tak bisa ditempati lagi. Namun para pemilik tetap ikhlas menghadapi musibah ini. Dari penuturan beberapa orang bahwa kejadian terjadi pada Baada Asar di mana angin yang begitu kencang menghantam kurang lebih selama 20 menit. Kemudian pas kekejadian, menjadi tontonan warga guna melihat kondisi kafe. Hingga saat ini mereka berharap ada bantuan dari pemerintah setempat mengingat ini merupakan tempat mereka mencari sumber penghasilan sehari-hari. Jadi yang di depan itu yang terlempar? Iya. Jam berapa anunya nih, kencangnya angin? Waktu bentari. Iya begitu ya? Iya. Mas di mana? Mas di mana waktu ini? Aku saya masih di rumah. Terus sudah terambur memang, baru datang masnya. Oh gitu ya. Teramburnya masih di rumah. Jadi ini seng yang di anu ya, yang di depan ini terlempar ke belakang ya. Dari Kompleks Book Mbd Kendari, Jurnalis Ultra Lensri menggabarkan untuk Anda. Terima kasih.